mengejutkan jelang laga timnas indonesia U23 vs timur Leste U23 di SEA Games 2021 Ricky Kambuaya bikin pernyataan yang bikin lawan ketakutan tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport kalau sudah subscribe mari kita lanjut gelandang timnas indonesia U23, Ricky Kambuaya memberikan pesan penting bagi timnya jelang melawan timur Leste pada laga kedua SEA Games 2022 menurut Ricky Kambuaya, Indonesia pantang menganggap reme timur Leste dalam pertandingan krusial nanti Indonesia wajib menang atas timur Leste setelah kalah telah 0-3 dari Vietnam pada pertandingan pertama hanya saja duel dengan timur Leste akan berat apabila Indonesia tidak bisa mengalahkan diri sendiri kalau menurut saya pribadi, kita tim melawan diri kita sendiri ujar Ricky Kambuaya dikutip dari Youtube resmi PSC di atas kertas, kita unggul tapi jadi berat bagi kami jangan sampai menganggap reme, kita harus fokus, kita harus berusaha agar kita menang ucap Ricky menambahkan Garuda Muda masih memiliki 3 pertandingan di grup A berdasarkan hitung-hitungan tim Aswan Sintayong berpulang lolos ke semifinal akan tetapi apabila lengan Indonesia bisa mendapatkan boomerang intinya kami tetap akan maju untuk pertandingan berikutnya lawan timur Leste dan lainnya kami tetap berusaha menang semua supaya bisa lolos kata Kambuaya pemain baru Persibandung pada Lega 1 2022 itu menyebut kekalahan dari Vietnam patut jadikan pelajaran penting bagi tim Nas Indonesia U23 untuk pertandingan lawan Vietnam kita sama-sama tahu hasilnya itu jadi pelajaran untuk kita, saya, dan teman-teman tim ucap Kambuaya tapi yang penting kami tetap akan berusaha maju kami tetap akan perbaiki kesalahan tutup Kambuaya melanjutkan jadi bagaimana menurut kalian guys? pesan dari Riki Kambuaya tulis di kolom komentar di bawah terima kasih, salam olahraga, salam sehat semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya selamat menikmati